FSDI memiliki peran untuk menyelaraskan data yang ada karena satu data merupakan kekayaan terbesar dalam pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, saat mengukuhkan Forum Satu Data Indonesia di Balai Kota Padang Panjang. Perlunya data yang akurat juga harus ada koordinator untuk pertanggung jawabannya. Tujuan satu data ini untuk memberikan acuan yang jelas untuk pelaksanaan pengelolaan data dan agar bisa menjadi pedoman bagi instansi produsen data dan juga instansi pemanfaatan data. Kita punggulin, malah saya bilang harus konkret, harus berbicara program. Ini berbeda sebagai yang wali, peminfo, koordinator, tetapi kita bersama bertanggung jawab untuk menyuplai. Kan begitu, instansi yang ada bertanggung jawab untuk menyuplai data, Bapak sebagai koordinator, tetapi saya yakin peminfo juga data sebagai sektor, sebagai jauh peminanya dari BPS. Itu isi apa kebawah? Metode surveinya bagaimana? Itu sensus-sensusnya. Melalui FSDI ini, nantinya menyelaraskan data yang telah ada. Data dari setiap instansi dapat dikirimkan ke portal satu data dan bisa dipergunakan untuk beragam keperluan. Dan satu data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews melaporkan.